Kita berzikir, dengan berzikir kita berharap bahwa kita akan diberi kedudukan yang terhormat di dunia. Kita membaca surah wakia, dengan surah wakia kita berharap dapat harta yang melimpah ruah. Baca surah wakia. Apa yang kita baca itu tidak akan bisa menembus sampai langit yang kedua. Di langit kedua itu ada malaikat yang berjaga, yang spesial tugasnya menghadang amal ibadah manusia yang tujuannya ingin mendapatkan sesuatu daripada dunia. Tanpa istighfar, tanpa tobat kepada Allah, kalau kita membaca sehari seratus kali digugurkan dosa-dosa kita sebanyak buih. Lautan yang ada di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maha suci Tuhan, yang telah menjalankan dengan hambanya di malam hari. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Untuk kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat dan maha mendengar. Ayat ini mengandung dua hal. Pertama, ayat ini mengandung mu'jizat Allah yang diberikan kepada junjuan kita Rasulullah s.a.w. Dimana dalam waktu yang sangat singkat beliau dijalankan dari Makkah al-Mukarramah menuju masjidil aqsa. Dalam waktu hitungan menit. Padahal jarak tempuh yang biasa 40 malam. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kalau memakai kendaraan pada waktu itu. Nah ini satu wajizat sesuatu yang diluar akal manusia, diluar ilmu manusia, diluar kemampuan manusia. Dari Makkah ke Palestina dalam waktu beberapa menit bahkan ada yang mengatakan beberapa detik. Yang sampai sekarang teknologi secanggih apapun, belum mampu untuk menyaingi kecepatan kendaraan yang bernama puraqid. Ini satu mu'jizat. Yang diharapkan dengan ini, orang-orang yang selama ini kafir menjadi percaya kepada Allah. Yang selama ini sudah beriman, tambah keimanannya kepada Allah. Ayat ini mengandung mu'jizat yang disampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kandungan ayat ini adalah pelajaran kepada kita. Subhanallahih mahasuci Tuhan. Maha suci Allah maksudnya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala bertasbih untuk dirinya. Allah mensucikan dirinya. Maha suci Allah dari kelemahan. Maha suci Allah dari tidak menepati janji. Maha suci Allah daripada berbohong. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertasbih menesucikan dirinya. Kalau Allah itu sudah bertasbih untuk dirinya. Maka kita selaku makhluk Allah. Selaku manusia. Kita dituntut untuk selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Banyak ayat dalam Al-Qur'an. Banyak hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan orang yang bertasbih kepada Allah. Banyak kelebihan, keuntungan, padilat, paidat yang didapat kalau kita mau bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang disampaikan Rasulullah SAW. Man kala subhanallah wa bihamdi fi yaumin rihmi'ata marrah huttat khatayahu wa inkanat mitla zabadil bahar mutfaq alaih. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Bentuk tasbih terhadap Allah. Siapa yang mengamalkan membaca subhanallah wa bihamdi sehari seratus kali. Digugurkan dosanya. Sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan banyak. Nah ini pelajaran kepada kita yang diambil dari kalimat subhanallah wa bihamdi. Tanpa istighfar. Tanpa istighfar. Tanpa tobat kepada Allah. Kalau kita membaca sehari seratus kali. Subhanallah wa bihamdi. Digugurkan dosa-dosa kita. Sebanyak buih. Lautan yang ada di dunia ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Riwayat lain mengatakan. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi. Pagi seratus. Petang hari seratus. Diampuni dosanya. Sekalipun lebih banyak dari buih di lautan. Berarti ini dua ratus sehari. Pagi seratus. Malam seratus. Itu diampuni dosa. Walaupun lebih banyak dosa kita daripada buih di lautan. Kalau kita baca seratus sehari. Dosa kita diampuni Allah. Seumpama sebilangan buih yang ada di lautan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah salah satu pelajaran. Yang bisa kita ambil. Dari ungkapan Allah. Subhanallah wa bihamdi. Agar kita selalu mensucikan Allah. Selalu bertasbih kepada Allah. Karena bukan hanya manusia. Seluruh makhluk. Pohon, binatang, batu, gunung, tanah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Tinggal manusia. Tinggal manusia. Padahal binatang tidak diperintahkan Allah untuk bertasbih. Pohon tidak diperintahkan Allah untuk bertasbih. Batu tidak diperintahkan Allah bertasbih. Tetapi mereka selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah manusia kita yang diperintah Allah bertasbih. Diperintah Allah mengucap subhanallah wa bihamdi. Tergantung hidayah dan taufik yang diberikan Allah kepada kita. Apabila kita mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah. Maka membaca subhanallah wa bihamdi seratus kali sehari. Itu rasanya sesuatu yang sangat mudah. Yang sangat intih. Tetapi kalau kita belum dapat hidayah. Taufik dari Allah. Membaca subhanallah wa bihamdi seratus kali sehari. Merupakan sesuatu yang sangat berat. Yang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Di dalam hadith. Yang ditulis oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Furija an sqf bayti. Wa ana bimakka. Fanazala jibriil. Fafaraj sadri. Thum wasalahu bimahi zemzem. Thum jaha bitashtin min zahab. Mumtani in hikmata wa imana. Fafraabahu bisadri. Thum adbakaha. Ilah akhir hadith. Yang artinya dibuka atap rumah huwa. Tiba-tiba turun jibriil anehi sallam. Maka jibriil membelah dadaku. Lalu mencuci hatiku. Dengan air zamzam. Kemudian jibriil datang membawa. Bejana. Dari emas. Yang penuh. Dengan ilmu dan iman. Maka dia masukkan ke dalam hatiku. Kemudian dadaku ditutup kembali. Hadirin hadirat. Yang dimuliakan alu. Ini suatu mu'jizat. Dalam ta'lim pelajar. Mu'jizat. Mu'jizat bahwa kejadian ini ma'ajaza'an hol basar. Yang mana manusia tidak akan mampu membelah dada seseorang tanpa luka, tanpa darah, tanpa sakit, tanpa bius. Ini mu'jizat. Mu'jizat. Dikeluarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dicuci. Dicuci. Dengan zamzal. Agar dibersihkan dari segala kotoran-kotoran hati. Setelah bersih. Dituangkan ilmu dan iman. Kemudian dimasukkan lagi. Ditutup ke huat. Ini sebenarnya sebagai pelajaran. Rasulullah itu tidak perlu demikian. Beliau nur min nur. Beliau dari cahaya. Tidak ada yang kotor dari diri beliau. Tetapi beliau ini kuduah linnas. Ikutan manusia. Bagaimana manusia ingin menghadap Allah. Rasulullah uswah contohnya. Beliau hanya contoh. Ingin menghadap Allah. Dibersihkan hatinya. Dibersihkan dirinya. Dihiasi dengan ilmu dan iman. Baru beliau terbang dengan burak menghadap. Dan diterima oleh Allah s.w.t. Ini pelajaran kepada kita. Bahwa kalau kita ingin menghadap Allah. Kita ingin beribadah kepada Allah. Apa yang kita lakukan sebelumnya. Tahlia bersihkan diri dari segala dosa. Kemudian tahlia. Perhiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Niscaya apa yang kita lakukan. Akan diterima di sisi Allah s.w.t. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Ini Rasulullah uswah mencuntuhkan kepada kita. Sebelum beliau berangkat menuju Allah. Dibersihkan. Diperhiasi. Diterbangkan. Diterima dengan kemuliaan di sisi Allah. Kalau ingin ibadah kita. Salat kita. Zakat kita. Puasa kita. Tasbih. Zikir kita. Kalau ingin diterima Allah s.w.t. Tahlia sebelumnya kita mestinya bersihkan diri. Perhiasi diri. Beramallah kepada Allah. Allah pasti akan menerima. Dengan sebaik-baiknya. Amal yang kita persembahkan untuk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali. Radiyallahu anhu. Menulis dalam Ihya Ulumidjin. Dari apa mesti kita bersihkan diri kita. Dari apa kita bersihkan hati kita. Agar ibadah yang kita lakukan. Bisa sampai ke hadirat Allah s.w.t. Yang pertama kata beliau. Bersihkan hati. Daripada iradatilah hayatit turi'ah. Bersihkan hati dari menghendaki kehidupan Duh. Bersihkan hati dari menghendaki harta benda dunia. Kalau kita beri wadah kepada Allah. Kita sembahya. Dengan sembahyang ini kita berharap jadi orang kaya. Kita berzikir. Dengan berzikir kita berharap bahwa kita akan diberi kedudukan yang terhormat di dunia. Kita membaca surah wakiah. Dengan surah wakiah kita berharap dapat harta yang melimpah ruah. Baca surah wakiah. Apa yang kita baca itu tidak akan bisa menembus sampai langit yang kedua. Di langit kedua itu ada malaikat yang berjaga. Yang spesial tugasnya menghadang amal ibadah manusia. Yang tujuannya ingin mendapatkan sesuatu daripada dunia. Nah hadirin hadirat yang dimuliatan. Kita sembahyang. Dengan sembahya mudahan rezeki pun murah. Dengan baca dalail mudahan aku dapat rezeki yang banyak hari ini. Bacaan kita itu hanya sampai langit kedua. Ditolak oleh malaikat. Ini ditulis hadis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihyaqulumiddin. Setiap beribadah kita mesti karena Allah dan ingin balasannya di akhirat kelah. Itu yang dinamakan ikhlas bil amal. Wa ikhlas bitala bil hajar. Beramal karena Allah dan mengharapkan balasan di akhirat kelah. Itu baru ikhlas. Kalau kita beramal karena Allah. Tapi harapan mendapatkan kekayaan dunia. Sampai langit kedua ditolak oleh malaikat. Tidak akan sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hati kita bersihkan sebelum beramal dari menghendaki balasan di dalam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali menyebutkan. Bersihkan hati sebelum beribadah itu dari sifat kibir. Sifat kesumbuhan. Selama ini kita merasa diri mulia. Selama ini diri kita merasa bersih. Selama ini kita merasa diri kita ini takwa kepada Allah. Selama ini kita merasa punya sifat-sifat kebesaran. Lalu kita beribadah kepada Allah. Lalu kita baca Quran. Bacaan Quran kita, ibadah kita. Kita hanya sampai di langit yang ketiga. Di langit yang ketiga ada malaikat penjaga amal yang ditugaskan khusus untuk menolak amal-amal manusia yang punya sifat sumbong di dalam hati. Bahadirin hadirin hadirat yang dimuliakan. Bersihkan pula hati dari sifat ujub Ujub beribadah kepada Allah Bertakwa kepada Allah Tapi tidak merasa bahwa itu merupakan anugerah Allah Baca Quran Dia merasa bahwa baca Quran itu merupakan kemampuan dirinya Dia sembahyan Dia merasa itu kemampuan dirinya Lupa bahwa itu anugerah Allah Maka ibadah seperti ini Hanya sampai di langit yang keempat Kemudian ditolak oleh malaikat Langit keempat ada malaikat penjaga amal Khusus untuk menolak amal-amal orang yang ujub dengan Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Al-Hasad Pernyaman tetangga itu hilang Ini hasad dengki Orang yang dengki ini kalau tidak tobat Dia sembahya Dia baca Quran Dia baca zikir Amalnya hanya sampai di langit yang keempat Tidak akan bisa tembus ke langit yang kelima Di langit yang kelima ini ada malaikat yang ditugasi khusus Untuk menolak amal orang yang dalam hatinya Ada dengki kepada sesama kaum muslimin dan muslimat Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ada murrahma Tiada kasih sayang Orang dapat musibah Dalam hatinya Tidak ada tersentuh Ada orang Kemalingan Ada tetangga kebakaraan Ada tetangga kehilangan Ada tetangga yang lagi keluarganya meninggal dunia Hatinya tidak ada tersentuh Apalagi menolong Melihat di TV Membaca di surat kabar Diaman Ada peristiwa Terjadi kerusuhan Sekian yang meninggal dunia Hatinya tidak tersentuh Padahal mestinya membantu Sepurang-kurangnya mendoakan Agar mereka didamaikan Nuri Allah Subhanahu wa ta'at Ia tidak demikian Ia tidak peduli sekelilingnya Nah Orang yang macam ini Kalau dia beribadah kepada Allah Ibadahnya hanya sampai di langit yang keenap Tidak akan bisa tumbuh Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'at Itulah Orang yang punya sifat ria Beramal bukan karena Allah Beramal karena ingin dimuliakan orang Beramal beribadah karena ingin dipuji orang Beramal beribadah karena ingin disanjung orang Sehibat apapun Sebanyak apapun Ibadahnya Hanya sampai langit yang ketujuh Ditulah Nah inilah yang dimaksud dengan pembersihan hati Yang dicentuhkan oleh Rasulullah Oleh Jibril alaihi salam Waktu beliau membedah Dada beliau mengeluarkan hati Dicuci dengan zam-zam Sifat-sifat seperti itulah Yang mestinya kita Kita jauhkan Kita bersihkan dari hati kita Sehingga kita bersih hati Setelah hati kita bersih Baru Dituangkan ke dalam hati kita Sifat-sifat yang terpuji Seperti ilmu Iman Ihsan Dan lain-lain Nah kalau demikian halnya kita Ibadah sekecil apapun yang kita lakukan Kalau hati kita bersih Hati kita berhias Sekecil ibadah apapun yang kita lakukan Akan menjadi besar Dan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah contohnya Bahwa Rasulullah Sebelum diisrakan Dibersihkan Dihiasi Karena untuk menghadap Yang maha besar Yang maha mulia Allah Azza wa jad Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Jadi setiap peristiwa Islam Ya raj Pasti mengandung dua Satu Menampakkan mujizat Agar yang berislam Tambah kuat islamnya Yang kafir Bisa mengandung islam Yang kedua Setiap peristiwa itu Memberikan pelajaran Memberikan contoh kepada kita Agar kita bisa Beribadah Ibadah kita Sampai diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah hadirin yang dimuliakan Allah Kiranya itulah Yang dapat Disampaikan Dalam kesempatan ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Hidayah Dan taufik Kepada kita Sehingga kita bisa Menjadi orang yang Hatinya bersih Berhias Dengan Sifat-sifat Kemuliaan Sehingga amal Dan ibadah kita Bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Terima kasih.